Hei, halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel saya Oke, jadi kemarin itu aku habis pergi ke toko ini Di toko ini, kemarin niatku pengen beli mainan ini Yang terjadi adalah ketika di sana, aku melihat ada sebuah mainan yang menarik perhatianku Dan akhirnya aku memutuskan untuk membeli mainan ini Ya, ini adalah Texas Chainsaw, teman-teman Jadi ceritanya kemarin aku pergi ke toko mainan itu ya Terus niatnya adalah aku mau beli mainan sodo Tapi ternyata di sana aku melihat tuh ada beberapa mainan yang menarik perhatianku Salah satunya adalah mainan ini Figure ini nih, termasuk salah satu figure wishlistku ya, teman-teman Sudah lumayan lama aku pengen beli Texas Chainsaw ini Cuma di beberapa toko online aku lihat juga harganya masih lumayan Paling murah itu sekitar 400 kemarin aku lihat Terus ada yang sampai harga 800 Eh lah kok di toko kemarin aku datengin Ini harganya Rp335, yaudah deh akhirnya gak pikir lama Yang semula pengen beli soldo itu akhirnya jadi beli ini Nah jadi begitulah singkat ceritanya ya teman-teman Sebelum masuk ke detailnya, aku pengen nunjukin dulu teman-teman Ini bagian depannya ini, disini ada judul filmnya Ini karakter ini nih namanya letterface teman-teman Jadi dia di filmnya itu dia ngulitin wajah orang menjadi topeng Ini tampilan depannya teman-teman bisa lihat Sampingnya seperti ini Atasnya seperti ini Tulisan-tulisan rata-rata tulisan semua ya Samping sama Bawahnya ini juga Ini Oh iya ini teman-teman kalau mau tau ini buatan Meka ya Real toys, Meka real toys Nah ini Terus tampilan belakangnya seperti ini Nah ini di depannya ini kita bisa buka seperti ini teman-teman Ya ini dia tampilan dalamnya Disini ada artworknya Ini udah kelihatan figurnya Yaudah kalau gitu teman-teman langsung aja ya Kita buka mainan ini Ini masih cycle ya teman-teman Masih disolasi Oke Ya jadi seperti ini ya teman-teman tampilan isi di dalamnya Ini kita Dapet Opsional headscope Disini ada Kapak Disini Ada pisau tangan Ini ada linggis Ini ada gergaji mesin yang biasa dia bawa untuk bun orang nih teman-teman Ini ikonik banget nih Pakai gergaji mesin dia jalan-jalan gitu Wah ngejar-ngejar orang Nah ini dia teman-teman Figur dari letterface Nah seperti ini ya Yaudah ya teman-teman langsung aja ya Kita lihat detail dari figur letterface ini Let's go Ya jadi seperti ini ya teman-teman Figur dari letterface Oke kita mulai dari Kostumnya Ini kita lihat Bahannya itu semacam Kayak kulit sintetis gitu teman-teman Terus disini ada bercak darahnya gitu Kelihatan keren banget ya Realistik banget Terus di tangan-tangannya ini Kalau teman-teman bisa lihat Nah ini kayak juga ada bercak-bercak darahnya gitu Terus ini dari tadi aku perhatikan Aku pegang bajunya ini Ini sebenarnya kayak semacam Bahan karet gitu Cuman dia tipis Jadi empuk itu loh teman-teman Tuh teman-teman bisa lihat kan Jadi dipegang gini ini empuk Nah terus untuk Topengnya ini Ini juga Empuk banget teman-teman Nih kupingnya itu bisa ditekuk-tekuk Jadi Topengnya dia itu juga Lentur Kalau kita pegang Oke ya Sekarang kita lihat Artikulasinya Bisa muter Nah bisa muter ya teman-teman Bisa andangak Bisa nunduk Tapi gak full ya Gak full banget Ya bisa kanan-kiri juga Ini juga tangannya Bisa tekuk Kita bisa lebarin gini Seperti ini Ini juga Disini juga Kalau teman-teman lihat Di bagian tangan ini Ini kayak dia pakai semacam gelang gitu ya Oke terus di bagian kakinya Seret banget tuh Oke Kayaknya dia pakai ball joint ya Kakinya ini Bisa ke depan Ke belakang Dan bahan celananya ini juga lentur banget Empuk Jadi ketika Artikulasinya kita tekuk itu Dia tidak mengganggu Nah ini Dia bisa lentur banget Terus ini bagian lututnya Juga bisa ditekuk Bisa diputer Seperti ini Tapi nekuknya gak maksimal Kedepannya pun juga Seperti ini Karena di bagian ini Kayak ada Sudah ada pembatasnya Jadi gak bisa nekuk terlalu depan Terus untuk bagian kakinya Bisa Yang kaki ini Oh bisa diputer Bukan dikerain Bisa diputer-puter ya Cuman Ketahan celana jeansnya ini Jadi hanya terbatas Pergerakannya Oke terus Untuk bagian perutnya ini Oke Dia bisa berputar 360 derajat Nah jadi seperti itu Detailnya teman-teman Ini juga Ikatan Celemeknya Ada disini Oke sekarang kita lihat Dari aksesorisnya teman-teman Nah disini dia punya Optional kepala ya Seperti ini Kita ambil Aduh Ya jadi seperti ini ya teman-teman Optional kepala yang kita dapat Disini Detailnya juga oke Bisa kita lepas Terus kita ganti ke kepalanya Letterface itu Dan ini sepertinya kepala cewek Teman-teman Jadi kayak Bentuknya muka-muka cewek Nah Seperti ini Oke kita taruh sini Terus disini Ada semacam golok Nah ini kita dapat golok ya teman-teman Ini merupakan senjatanya Letterface juga Dia kalau lagi motong-motong Tubuh manusia Kita pakai ini nih teman-teman Terus disini juga Ada linggis Sama palu Yuk kita lihat Kita buka Nah ini linggisnya ya teman-teman Bentuknya seperti ini Bisa dilihat Oke seperti ini Cukup detail juga ya Bentuknya Kita taruh dulu ya teman-teman Terus di sebelah linggis tadi Ada sebuah palu Kita lihat Nah ini dia Ada palunya juga Ini juga Perkakasnya si letterface nih Dan yang terakhir Ini adalah Gergaji mesin yang Iconic Jadi dimana-mana Poster Foto-foto letterface Dia selalu membawa Gergaji mesin ini teman-teman Nah gergaji mesin ini juga Detailnya keren banget ya Disini juga kita bisa lihat Ada bercak darah-darahnya gitu Terus disini Kita lihat mesinnya Pokoknya detailnya itu Cukup oke menurutku Ini ada pegangannya juga Ada Tekstur gripnya Lilitan grip itu Keren Keren banget detailnya Asik Keren ya Nah sekarang kita coba ya teman-teman Masang gergaji mesinnya ini Di tangannya Letterface Coba kita pasang teman-teman Cukup Harus Kalian harus hati-hati ya Masangnya karena Ini juga setengah Memaksa Nah seperti ini Pasangnya Ke tangannya Terus Yang satunya juga Jadi jarinya ini kan Dia kayak Lentur banget gitu ya teman-teman Jadi kalian harus hati-hati ya Kalau mau masuk-masukin Ininya Soalnya takut patah dulu Ya jadi seperti ini ya teman-teman Keunggulannya Neka Mereka selalu Memproduksi Figur-figur Yang memiliki Detail Yang cukup oke Ya jadi seperti itu teman-teman Detail dari figure letterface ini Tadi kita udah lihat sama-sama Detailnya Dan ini bahannya dari bahan kayak Semi kulit sintetis gitu Dan Ya bajunya ini juga Dari bahan karet Cuman tipis banget Kayak topengnya juga Tadi kan kita udah lihat Dia topengnya tuh kayak tipis banget Jadi menurutku figure ini cukup keren ya teman-teman Karena detailingnya pun juga oke Yaudah kalau gitu teman-teman Kayaknya video kali ini cukup sampai sini dulu ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai terakhir Jangan lupa Seperti biasa Klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Untuk notifikasi di video-video baru berikutnya Dan jika ada yang pengen kalian tanyain Langsung aja ya Tulis di komentar yang ada di bawah ini Yaudah kalau gitu teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa